Intro Ayo, 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 gini masuk. Gini masuk udah. Ada apa nih? Bukan ada apa-apa ya. Penonton yang di sini rakyat-rakyat mau nonton. Iya, 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 iya. Oke, balik lagi di FBF For Your Pagi. Keren. Buat akhirnya naik mobil di sederian Bang Ucok Baba. Bang, tapi keren ya. Hah? Mobilnya keren. Wah iya dong, rapi. Rapi aman. Pokoknya kalau sama A-A-Rapi itu rapi semua. Rapi? Iya. Tapi gue hebatnya salun sama Bang Ucok sekarang udah jadi artis. Lu pernah gak sih bercita-cita jadi artis waktu kecil? Ah, gak ada. Gak ada? Jadi cita-citanya, cita-citanya apa deh? Cita-citanya... Cita-cita aku dulu itu jadi tentalah. Tentalah? Beneran? Iya. Tapi kok gak bica-bica lagi nih? Gak tinggi-tinggi lagi. Gak tinggi-tinggi lagi gitu. Nah akhirnya udah terpendam lah itu cita-cita. Oke, tapi Bang Ucok maaf, Bang Ucok. Temen-temen kan biasanya aduh gak bisa di-theater tuh. Suka dibully gak dulu waktu kecil? Oh jelas, pasti lah. Karena kita di... Apalagi di sekolah. Di sekolah itu kan ratusan murid. Iya, iya. Kita doang yang beda kan tentunya kita pasti dibully ya. Tapi untung Bang Ucok kan pintar katanya ya. Iya. Juara kelas. Juara kelas. Beneran? Jadi yang bully-bully dibalasnya gimana dengan Bang Ucok? Jadi aku orangnya dulu gak pernah berpikir... Oh, apa namanya? Oh, sedih apa gimana. Yang jelas aku harus punya prestasi di sekolah. Juara? Iya, juara. Juara kelas? Iya. Pinter juga. Nah, saking pinternya mobilnya aja sama dia dimodifikasi. Jadi dia bisa sampai ini ya. Itu atas ide Bang Ucok sendiri? Ide sendiri. Awalnya gimana aku pikir? Awalnya itu saya dulu punya supir. Jadi aku kalau misalnya namanya bosnya kecil. Dia besar kan mungkin dia agak sedikit berani gitu kan. Jadi ketika waktu itu aku mau syuting di ini kita... Waktu itu masih ada acara di Trans 7 juga tuh. Tiba-tiba dia pergi. Ih, bawa mobil? Iya sementara kostum ada di mobil. Ini? Kau bayangin. Terus? Jadi aku syuting pake sarung doang. Aduh. Udah pergi? Udah kayak ini buah nangka. Gak ada sepatu. Iya gue pinjang sepatu misalnya gak ada yang cocok kan. Terus pake sarung doang? Pake sarung doang gue syuting. Itu jadi mobil isinya kostum di bawah main gitu? Iya di bawah gue gak tau kemana. Kesel, kesel akhirnya. Jadi kita telepon-telepon gak ada. Akhirnya aku pake sarung doang yang syuting. Kayak apa tadi? Ya kayak nangka lah. Lu pernah punya cita-cita jadi tentara. Akhirnya ya udahlah karena fisik tidak jadi. Akhirnya tiba-tiba jadi artis itu gimana ceritanya? Jadi aku. Dik doang sama dik doang. Iya sama dik doang dulu sama dik doang. Jadi diajak saya di salah satu acara itu. Acara itu akbar banget. Iya. 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 Jadi aku diajak temen dia. Apa namanya? Quiz. Tiga menit. Sebelumnya belum kenal tuh sama dik doang? Udah. Udah pernah saya diajak sama dia. Sering jalan-jalan sama dia. Mau misalnya mau kemana-mana gitu ya. Iya. Tapi belum masuk TV. Belum. Ah pernah dulu. Jadi figuran-figuran di sinetron. Oke 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 oke. Terus akhirnya. Booming. Booming. Oke jadi diawali dari figuran ternyata. Figuran ya. Berapa dulu figuran dibayar? Aku pernah dibayar itu. Bahkan gak dibayar. Hah? Iya. Kasih makan doang. Kasih makan doang. Tapi ya dulu kita kan disini susah. Sudara gak ada apa yang gak ada. Aku tinggal di pasar. Jadi sehingga kalau misalnya syuting. Aku makan aja udah bersyukur. Setidaknya bisa makan. Makan. Gitu. Ini juga ada foto-foto masa lalunya Bang Ucok. Ini coba-coba. Ini foto masa lalu Bang Ucok. Nanti Bang Ucok ceritain sama kita ya. Coba kita lihat nih. Oke bang. Tuh ini. Ingat gak foto apa? Ini dulu itu pas di. Di Sound TV? Ya aduh. Cepet banget. Ini pas nikah. Ya. Ini? Ini teman-teman waktu aku di Putri Cantik. Sinetron. Ya ampun. Waktu nikah ya. Eh nikah tuh tahun berapa? Tahun sembilan. Eh tahun. Sembilan. Sembilan. Sembilan lapan. Sembilan lapan. Yang lain monitor lu kawin ya. Ya kawin. Ini katanya ada perkumpulannya. Ya. Apa namanya? Unik berkarya Indonesia. Ubi. Unik berkarya Indonesia. Eh tapi ngomongin soal. Nah ini nih. Nah ini sama. Sama Mas Gugun Gondrong. Enggak. Kapan ini ketemu terakhir? Oh ini udah lama ini. Oke. Jadi dulu kita waktu di salah satu stesen tuh di sahur-sahur. Ya iya iya. Ya. Aduh. Mas Gugun Gondrong. Masih sehat waktu itu. Oh ini masih sebelum sakit. Sebelum sakit. Ya Allah. Gue kan masih ganteng juga disitu ya. Iya. Lumayan. Masih kenceng. Masih kenceng. Masih ganteng. Kerutan jidat belum ada itu Pak. Iya bener. Oh ini nih. Sama Nugi. Ah. Ini dik doang. Dik doang. Dik doang. Maaf. Itu tuh dibonceng disitu gak takut jatuh Bang? Eh. Itu cuman foto doang kan Pan. Oh iya iya. Masa di jalan begitu loh. Tidak ada. Masuk angin. Mak-mak-mak-mak. Iya. Eh pertama cerita katanya ketemu istri itu di pasar ya? Iya. Ah gimana ketemu istri? Di pasar. Gimana ceritanya? Nah jadi. Jadi istri saya itu kebetulan lagi jualan. Jualan pakaian. Jadi saya sering lewat situ. Aku kan hidupnya di pasar. Jadi sehingga lirik-lirikan lah. Sebagai apa di pasar Bang Ucok? Saya. Saya jualan plastik. Tas kresek itu. Saya jualan situ. Terus? Akhirnya sering satu mobil. Sering satu mobil akhirnya lama-lama berteman lah. Ya gak pernah mengatakan cinta itu gak pernah. Wiss. Hanya berteman. Sekian lama kita berteman 4 tahun baru kita ngomong. Kenapa gak nyatain cinta? Karena minder itu juga gak? Ya aku takut. Aku dulu takut sama perempuan. Artinya takut ditolak. Ditolak itu adalah yang paling sakit gitu kan. Ini pacar pertama? Ini pacar pertama. Dan terakhir. Terakhir. Dan jadi istri. Hebat Bang Ucok nih ya. Eh mau liat dong bagaimana momen Bang Ucok Bapak dan istri ya. Pernikahannya nah. Wow. Perjuangan hidup. Bahkan perjuangan mendapatkan cinta. Karena jadi badut. Jadi badut. Iya. Jadi Doraemon. Doraemon. Jadi Doraemon itu dipakaiannya itu panas banget. Pas waktu begitu kita buka itu keahan. Itu semua basah ini. Keringatannya. Itu dikasih waktu itu 20 ribu doang. Ya Allah. 20 ribu. Seharian itu? Seharian. Itu udah menikah itu? Oh udah. Betul susu. Wah udah menikah. Lalu ya tapi kita satu hari itu bisa main tiga kali gitu kan. Bayar lah. Jadi dapat 60 ribu. Saat itu 60 ribu mungkin 600 ribu sekarang lah ya. Oh Alhamdulillah. Iya iya iya. Banyak-banyak. Aku pulang bisa makan seminggu gitu kan. Akhirnya besok minggu depan. Main lagi gitu ya. Oh jadi kerja satu hari buat biaya seminggu. Begitu selanjutnya. Itu udah pindah Jakarta? Udah Jakarta. Ya udah kita panggilkan deh. Ini nih yang hebat nih istrinya nih. Keluarganya. Istri. Keluarganya. Silahkan Pak Inah. Silahkan Pak Inah. Silahkan Pak Inah. Apa kabar? Salam kenal. Salam kenal. Ciee. Mari. Marina. Kalau ketemu sama suami gimana sih? Coba-coba. Cium tangan atau gimana? Iya. Lo mendingan dekat si Rapide daripada dia. Kenapa sih? Gue takutnya sama. Gimana kalau pulang dari pengajian atau apa. Ketemu Bang Ucok di rumah kayak gimana? Biasa aja sih. Cium tangannya gimana? Paling kalau pulang cuma gini. Tapi bisa kita berkawan dulu ya. Berteman dulu 4 tahun katanya ya. Iya. Sebatas teman dulu. Kita tuh sama-sama bareng jalan. Oh gitu. Ke Barina kenapa tiba-tiba 4 tahun kemudian berani? Jadi aku pikir dia lah. Bidadari dalam hidupku. Tapi waktu pas yang menyatakan duluan Bang Ucok. Ya pasti. Ingat gak Bang Ucok waktu itu ngomongnya gimana? Barina. Dikasih tau gak Pak? Iya. Kasih tau aja. Cuek aja. Jadi begini. Posisinya berdiri nih. Berdiri ah. Bang Ucoknya di sini nih. Coba-coba langguin. Ulangin dulu ya. Mereka ulang. Mereka ulang. Mereka ulang. Aku begini. Mereka ulang. Mereka ulang Bang. Mereka paling suka yang begini-begini. Mereka ulang. Mereka udah ngecebang tuh. Oh iya udah jadi gedung ya. Pohon kecapi terus. Ya. Coba ngomong. I love you Rina Angelina. Ngomong gitu ya? Terus dijawabnya gimana? Diam aja. Diam aja. Sedih dong pas diam aja sedih. Enggak dijawab nih. Terus itu sampai tiga kali. Ketemu lagi minggu depan bilang lagi. I love you lagi. Baru bilang. Kita coba aja deh. Jalanin gitu. Koma Rina ngomong gitu? Iya. Kita coba jalanin. Nah dari ngomong I love you sampai ke. Bang Uncok nanti sih? Ini. Tuh ada. Tapi dari nyatain tuh sampai menikah berapa lama? Tujuh bulan. Tujuh bulan? Iya. Pas ngajak nikah. Langsung terima atau digantung dulu? Sebenernya kalau. Bang Uncok sih niatnya baik ya. Maksudnya dia tuh. Aku bilang memang kalau serius. Coba ngomong sama orang tua aku. Reaksi orang tua gimana tuh? Pasti. Katanya kurang gak disetujuin ya. Apanya gak disetujuin Mbak Rina? Ya namanya orang tua kan pengen yang terbaik ya buat anak-anaknya ya. Terus. Hmm bilang gini. Oh. Dateng nih ke rumah. Ngomong sama bapak dulu. Sama ibuku. Terus. Ya kamu gimana? Kalau saya mah yaudah gak apa-apa. Kalau emang bangun cek ini jodoh saya. Saya akan terima. Iya. Apa yang membuat yakin Mbak Rina? Yakin. Ya insya Allah ya. Kita menjalani. Setiap apa. Setiap orang itu pasti udah ada rejeki masing-masing. Walaupun sedikit banyak kita harus syukurin. Satu ya kan. Dan jodoh maut itu adalah di tangan Allah. Jadi kita percaya. Jadi walaupun orang tua berkati itu. Jadi kamu nanti nanggung semuanya ya. Walaupun kamu apa-apa tuh resiko kamu. Orang tua sempat ngomong meragukan. Meragukan. Jadi apapun yang itu pilihan aku. Walaupun aku susah mau apa tuh pilihan aku. Akhirnya diambil aja resiko tanda kutip yang dari orang tua. Bang Ucok denger itu gimana rasanya? Eh? Pas saat itu diragukan. Jadi justru aku bangga. Jadi aku akan tunjukkan kepada orang tuanya bahwa saya ini adalah laki-laki sejati. Justru semangat. Justru semangat. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Mungkin justru itu supaya saya jadi seperti pucok papa sekarang ini gitu. Wah. Nah gitu. Dulu belum apa-apa sama sekali ya? Belum ada apa-apa sama sekali. Punya uangnya gua enggak. Enggak. Tapi bagaimana caranya supaya aku bisa nunjukin kepada orang tuanya. Bahkan waktu kami nikah itu kami pergi langsung. Merantau? Jadi kami ngontrak sendiri. Hebat, hebat. Mandiri langsung. Mandiri. Bawa perkataan seorang orang tua dari kakakmu ini. Jadi aku akan tunjukin bahwa aku bisa menapkahin dia gitu kan. Wah, hebat. Dan akhirnya sekarang luar biasa lebih dari cukup. Iya. Tapi lah. Wah. Hebat banget ya. Anak berapa bang? 5. Woy, kalah. Gua aja kalah. Itu sama ya? 5 sama. Kita sama sisi 5 sama ya? Sama laki-laki sejati lu. Iya. Woy. Mantap dong. Tapi gua kan pimpi. Maco. Iya, dia juga. Gua juga maco mantan cowok. Mantan cowok. Mantan cowok, cowok. Yes. Oke, oke. Jadi adik keraguan dari mertua itu justru memotivasi Bang Ucok. Iya. Menunjukkan. Mau saya tunjukkan bahwa itulah Allah itu maha adil. Iya. Segalanya dia lah. Iya. Wah ini sih banyak inspirasinya banget aku pasang ini ya. Aku penasaran juga kita pengen nanti ngobrol sama anak-anaknya Bang Ucok. Ada juga. Seberapa besar bangganya sama seorang ayahnya Ucok Baba. Lima-limanya akan kami hadirkan sesaat lagi tetap di MPP. Warrior Punch. Iya.